Intro Sebuah partikel dalam keadaan diam, umurnya memiliki umur 2,6 x 10.8 second. Dimana partikel tersebut dalam keadaan diam atau venolnya sebesar 0 meter per second. Selanjutnya ditanyakan berapa umur partikel jika partikel tersebut bergerak dengan kelajuan sebesar 2,7 x 10.8 meter per second. Perlu diketahui, benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya yaitu C sama dengan 3 x 10.8 itu akan mengalami dilatasi waktu. Rumus dari dilatasi waktu adalah delta T sama dengan delta T0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat ini adalah kecepatan dari benda tersebut, sedangkan C kuadrat adalah kecepatan cahaya. Langkah selanjutnya untuk mengetahui berapa umur setelah benda tersebut atau partikel tersebut bergerak dengan kecepatan 2,7 x 10.8 meter per second adalah mensubstitusi pada rumus dilatasi waktu. Delta T atau umur awal partikel itu sebesar 2,6 x 10.8 sekund dibagi dengan akar dari 1 min kecepatan dari partikel tersebut sebesar 2,7 x 10.8 kuadrat dibagi dengan kecepatan cahaya 3 x 10.8 kuadrat. Kemudian dilakukan perhitungan pada pembagian V kuadrat dan C kuadrat, kemudian dikurang dengan 1, itu hasilnya akan menjadi akar kuadrat dari 0,19. Sehingga didapati besar delta T nya, itu akan sebesar 5,965 x 10.8 kuadrat. Maka jawaban yang paling tepat pada persoalan ini, bahwa umur partikel bila diamati dari bumi jika partikel tersebut bergerak mendekati cahaya sebagaimana yang tertara pada soal, itu akan sebesar 5,965 x 10.8 kuadrat. Terima kasih telah menonton!